Pertugas dishub yang melaporkan pedagang martabak di Medan akhirnya mencabut laporan pengaduan di kepolisian. Julianto Chandra, petugas dishub yang videonya viral, akhirnya mencabut laporannya di Polrestabis Medan. Ia beralasan tak ingin proses hukum dugaan pencemaran nama baik itu berlanjut. Sebelumnya, ia melaporkan pedagang martabak karena merasa nama baiknya telah dicemarkan. Dalam video yang beredar di media sosial, pedagang mengaku ia kena razia petugas dishub karena tidak memberikan martabak dagangannya kepada petugas yang tengah patroli. Dari surat permohonan pencabutan pengaduan anggota disup yang diterima oleh Kompasivi, pelapor mengatakan bahwa dengan dicabutnya pengaduan tersebut maka perkara telah selesai dan tidak ada lagi saling tuntut baik pidana maupun perdata di kemudian hari. Ia meminta agar kasus tersebut tidak dilanjutkan ke pengadilan. Sementara itu, Poni Min alias Amin, pedagang martabak yang dilaporkan petugas dishub mengaku senang dengan pencabutan laporan terhadap dirinya. Ia juga mengapresiasi kinerja wali kota Medan, Bobi Nasution yang cepat tanggap atas permasalahan warganya dan berharap kejadian serupa tidak terulang lagi di masa datang. Melihat kinerja dari Pempo Medan, terutama Pak Bobi, langsung tanggap dengan masalah ini. Jujur saya sebagai masyarakat Medan, saya sangat senang atas kinerja dari Pak Wali yang demikian. Jadi, saya selaku masyarakat Medan, merasa seperti ada perlindungan hukum yang besar kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat kecil. Video pedagang martabak yang diduga dipalang oleh anggota dishub kota Medan langsung menjadi perhatian masyarakat. Pedagang mengaku ia kena razia penertiban dishub lantaran tak memberikan martabak kepada petugas. Video ini pun berujung laporan ke polisi. Pencemaran nama baik dan melanggar undang-undang ITE jadi alasannya. Laporan yang dilayangkan anggota dishub ini pun jadi sorotan, tidak terkecuali Wali Kota Medan Bobi Nasution. Ia menyayangkan pelaporan tersebut dan tidak seharusnya itu terjadi. Sampai dengan paling bawah itu tugasnya melayani, melayani masyarakat. Lucu saya rasa pada lapor-laporin masyarakat, bisa kita melaporin masyarakat. Itu yang kita layani, itu yang kita duk. Gak elok lah, bisa kita melayani, kita melaporin. Nah itu Pak ada saran untuk mencapai laporannya Pak? Haruslah masyarakat, bisa kita yang melayani, kita yang melaporin. Kita ini dibayar sama masyarakat. Laporan pengaduan yang dilayangkan anggota dishub ke Polresta Besmedan itu pun kini telah dicabut. Lapor berharap, tidak ada saling tuntut dan kasus ini tidak bergulir ke pengadilan. Tim Liputan Kompas TV